Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Harus merasakan pahitnya, dihianati bahkan oleh orang terdekat. Dan rasa sakitnya pun tak tanggung-tanggung. Banyak dari kita pada akhirnya merasakan hilang harapan hidup. Lantaran menanggung sakit hati yang tak kunjung sembuh. Bagi seorang muslim kita meyakini Islam adalah solusi. Termasuk masalah hati yang rapuh dan tersakiti. Dan pemirsa hari ini insya Allah kita akan mengkaji tema yang sangat penting. Sebagai bekal menjalani hari-hari kita yang mungkin tidak mudah. Yakni menelan sakitnya pengkhianatan. Nah seperti biasa saya tidak sendirian sudah hadir bersama saya di studio. Dan Ustadz favorit kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ahilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Aak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah terima kasih. Ini Ustadz bagian urusan hati ya. Jadi insya Allah ini dan temanya hari ini menarik sekali. Soal pengkhianatan. Karena saya tidak tahu ya yang muncul kayaknya belakang di beranda media sosial saya itu kebanyakan memang gitu. Ada yang kemudian menceritakan rasa sakit hatinya gitu ya. Perihnya dihianati, menyembuhkan luka itu juga sulit. Dan bagaimana sulitnya juga memaafkan nanti insya Allah mungkin kita bisa bahas ya. Berdasarkan pengalaman dokter hati ini nih. Yang sering mendengarkan banyak cerhatan Masya Allah. Nah bagi Anda pemirsa saya juga mengingatkan yang memiliki pertanyaan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda. Teks boleh, video boleh melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti teknisnya akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Hilman, jadi sakitnya pengkhianatan. Maksudnya rasa-rasanya setiap kita mungkin pernah merasanya rasa sakit hati gitu ya. Bentuknya macam-macam tapi merasa disakiti orang lain itu kan pasti kayaknya pernah merasakan. Nah itu tuh biasanya lebih sakit karena kita dihianati oleh misalnya orang terdekat. Nah ini tuh sebenarnya apa ya? Maksudnya Allah tuh kenapa gitu ya? Apa sebenarnya hikmah kenapa kita harus merasakan sakit hati yang luar biasa ini dihianati oleh mungkin orang-orang terdekat kita itu harusnya kita sikapinnya seperti apa? Tafadol. Iya baik. Bismillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la kuwata illa billahi wa ta'ala. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah mudah-mudahan setiap hari yang kita jalani senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan. Amin. Dan kita dijauhkan oleh Allah dari orang-orang yang akan berbuat sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita wafat dalam keadaan husnul khatibah. Amin ya Rupal Alam. Iya, kalau kita bicara tentang manusia, manusia itu kan makhluk yang diciptakan dengan penuh keluh kesah. Sebagaimana dalam Quran disebutkan, Innali insana khuli kuhluwa. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan penuh keluh kesah. Jadi manusia memang pada dasarnya punya sifat mudah mengeluh, mudah gelisah. Mudah mengeluh, mudah gelisah. Boleh. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kegelisahan. Bolehkah kita sedih? Boleh. Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam kesedihan. Baginda Muhammad SAW pernah sedih. Pernah sedih. Ketika Nabi ditinggal oleh dua orang yang dicintai dalam hidupnya. Nabi ditinggal oleh istri pertamanya Khadijah bin Nihwailid. Dan ketika Nabi ditinggal oleh pamannya Abu Talib. Nabi sedih. Bahkan tahun-tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Apakah Nabi pernah gelisah? Pernah. Nabi pernah gelisah ketika Nabi melihat keadaan kota Makkah yang tidak kunjung ada perubahan. Sampai Nabi mencurahkan kegelisahannya dengan Nabi berdiam diri di Gua Hiral gitu ya. Kemudian meminta petunjuk kepada Allah tentang apa keadaan yang harus dihadirkan. Apakah Nabi pernah takut? Pernah. Apakah Nabi pernah merasa disakiti? Sangat. Ketika Nabi berangkat ke kota To'if. Nabi dilempari dengan batu dan seterusnya. Kita pasti pernah dengar cerita itu. Maka sebenarnya apa yang kita lalui hari ini. Jauh sebelum ini para Nabi, orang-orang soleh sebelum kita sudah pernah melewati hal-hal ini. So, poin yang mau saya sampaikan di awal adalah siapapun di antara kita yang hari ini sedang punya masalah, jangan menjadi orang yang paling merasa masalah itu punya kita sendiri ya. Karena jauh sebelum kita sudah banyak orang yang dikhianati oleh istrinya, oleh pasangannya? Ada. Bukankah Nabi Nabi Nuh diuji oleh istrinya? Pasangannya betul. Pasangannya. Apakah ada orang yang diuji oleh anak-anaknya? Ada. Bukankah Adam dan Hawa ketika melahirkan khabil dan khabil itu sangat diuji dengan sikap khabil dan khabil yang bertengkar karena urusan harta ketika itu? Apakah ada yang diuji dengan Saudaranya, kakak-kakaknya Ada, bukankah Nabi Yusuf Ketika itu dibenci oleh kakak-kakaknya Apakah ada yang diuji oleh Orang tuanya, ada Bukankah Nabi Ibrahim Itu dibenci oleh ayahnya Azar yang kemudian Membuat patung berhala ketika itu Apakah ada orang yang diuji Oleh, dalam tanda kutip ya Orang baik yang mengangkat dia menjadi Seorang anak, kemudian malah mengusir Dan malah mau membunuhnya, ada Bukankah Nabi Musa itu diuji oleh Orang yang mengambil dia menjadi seorang anak Apakah ada orang yang diuji Oleh pamannya, ada Bukankah Nabi Muhammad SAW itu diuji oleh pamannya Jadi pada akhirnya Ketika ada yang bertanya, kenapa orang yang Uji kita adalah orang terdekat, ya Biasanya ujian yang paling berat Datang dari orang yang paling dekat Itu kursus hari ini Biasanya Ujian paling berat datang dari orang terdekat Kenapa coba? Ya karena kita tuh sayang ya Maksudnya karena Ya yang paling tahu kita Kita juga Ya namanya orang terdekat ya Keluarga kan pasti ada rasa sayang Jadi begitu rasa sayang itu Tercederai ya Ya sakitnya luar biasa gitu Itu jawaban pertama Iya Tapi jawaban yang lebih dalamnya apa coba? Apa? Kenapa ujian yang paling berat dari orang terdekat Sesungguhnya Allah ingin sedang melepaskan Kemelekatan hati kita Terhadap manusia Dan Allah tuh pengen Hati kita hanya melekat untuk Allah SWT Saat kita berharap banyak nikah sama orang yang terdekat Kan pasti pusatnya ke orang itu Nah sama Allah tuh dibikin patah hati kita Dengan orang terdekat itu Agar hati ini tidak melekat pada orang Biar kembali ke Allah Iya Kenapa Nabi Musa alaihi salam Di uji oleh Fir'aun Agar Nabi Musa dikuatkan bahwa Kamu jangan khawatir ketika engkau tidak punya ayah Engkau jangan khawatir ketika engkau tidak punya orang tua Gitu kalau bahas lagi Karena pada akhirnya justru kamu disakiti oleh orang tua angkatmu Kenapa Nabi Adam di uji oleh Siti Hawa Kenapa Nabi Nuh di uji oleh anak pertamanya Kanan dan Siti Dan istrinya ketika itu Ya untuk melepaskan kemelekatan Bahwa tempatmu kembali hanya Allah Dan orang-orang terdekatmu bisa saja menyakitimu, mengkhianatimu Poinnya orang terdekat saja berpotensi menyakiti kita Apalagi Orang yang jauh So poinnya Don't expect Jangan terlalu berharap kepada selain Allah Tapi A, maksudnya begini Jadi gimana dong kita tuh menakar Kalau kita bersayang sama orang kan apapun ya kita lakukan buat orang Jadi kita tuh akan sepenuh hati Apalagi pada mungkin pasangan, pada anak, pada keluarga terdekat Kita juga akan mencintai dan akan menyayangi sepenuh hati Perduli dengan luar biasa kan Tapi kadang-kadang itu tadi itu bisa jadi pisau bermata dua kan Karena kita terlalu sayang, terlalu peduli Jadi begitu patah hatinya tuh sakitnya banget Jadi seharusnya kita tuh mencintai dan menyayangi tuh seperti apa Iya, diantara golongan Yang ketika nanti hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah Dan tidak ada naungan lain kecuali naungan dari Allah ketika itu Siapa golongan itu? Diantaranya adalah orang yang mencintai seseorang Karena Allah Karena Allah, jadi dasarnya Jadi dasar mencintainya bukan karena ingin mendapatkan balasan cinta dari orang yang kamu cintai Benar lagi, betul Tapi karena Allah akan mencintai kita ketika kita mencintai hambanya Apalagi orang yang dekat dengan kita Jadi saat Bamila mencintai suami Bukan berharap agar suami cinta sama kita gitu Oke lah itu adalah balasan yang kita mau gitu Tapi jangan dari situ, jangan timbal balik gitu Ya kita memahami saat kita mencintai pasangan Karena ini perintah Allah Dan biarkan nanti Allah yang akan mencintai kita Dengan balasan daripada apa yang kita hadirkan kepada pasangan kita Nah yang jadi sakit kan gitu Kita udah berbuat banyak sama orang terdekat Kita udah merasa melakukan semuanya gitu Tapi kok orang terdekat itu Kok gini sih? Gini, makanya kan disebut pengkhianat itu kan dalam perspektif kita Perspektif kita sih, benar Iya kan? Karena kita yang merasa terzolong Karena kita menaruh harapan besar gitu Makanya ini quotes yang paling andalan banget nih Ketika ada orang yang cerita sama saya Aku tuh disakiti sama dia Saya bilang, shh, tidak ada yang menyakitimu Iya benar Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri Aduh, benar lagi Iya kan? Kamu membangun harapan yang besar Yang tinggi ya Sehingga pada satu titik Harapan itu gak sesuai dengan ekspektasimu Kamu bilang, kamu menyakitiku Enggak Aduh Kamu yang terlalu berharap banyak sama orang yang menyakitimu itu Oke Aduh, menarik ya Kita mau bahas lagi ya Tinggal nanti kita pikirnya Gimana cara menyembuhkan itu Iya, cari obatnya nanti gimana Bahasanya bisa kembali-kembali Pemirsa jangan kemana-mana Gapai kemulia Masih akan kembali saat lagi Tetaplah bersama kami Aduh Dalam episode menelan sakitnya pengkhianatan Ah, jadi Gimana maksudnya kan Pada akhirnya karena sakit itu Kita tuh perlu Bersusah payah untuk mengobati gak Atau yaudahlah biarkan aja Nanti dengan seiring waktu itu akan sembuh sendiri Jadi harus gimana nih Apakah kita juga harus berikhtiar Berupaya untuk menyembuhkan Atau yaudah biarin aja Let it go gitu Iya, kalau ada rasa sakit yang kita rasakan Tentu harus kita obati Harus kita obati ya Ya kalau enggak nanti hawa itu jadi penyakit yang Traumai Terus menerus Kemudian kita tanam Malah mohon maaf Membawa yang tidak baik pada akhirnya Dari mana mulainya Ya pertama tentu maafkan Aduh berat nih Semua yang pernah menyakiti kita Maafkan tuh bukan berarti melupakan ya Oh ya Sama, memaafkan tuh bukan berarti Kayak ada luka Bukan berarti dihilangkan lukanya Bukan Tapi setidaknya rasa sakitnya tuh Diredamin dulu gitu Ya kayak pakai Sebut saja misalnya Obat merah gitu Jadi biar Biar kering dulu gitu Maksudkan pakai Kan lukanya masih ada tuh Masih Kadang bekasnya pun juga masih kelihatan Walaupun kan ketika pertama kali dikasih obat merah tuh kan Aduh Sakit gak? Ngilu, pedih gitu Makanya Pelan-pelan yaudah Ditaruh dulu Ya lu sakit Nerima itu sakit banget gitu Tapi ya memang sikapnya harus memaafkan Enggak beda dengan melupakan Nah ah gimana cara bisa memaafkan Tuh faktanya enggak bisa semudah itu Iya Kalau kata anak zaman nauta Tidak segampang itu Langsung ada backsternya Tidak segampang itu Ada yang bilang di netizen tuh Hidup tidak semudah motivasi kuatnya Ustaz Hulman Iya juga lagi Eh tapi memang maksudnya Itu bisa begitu Tapi harus dijalani sih Di praktekan Makanya bagi orang beriman Ketika dia diperintahkan memaafkan Alasannya satu Ini perintah Allah Iya Bukan ahliman yang yurus sebenarnya sih Ini tuh perintah Allah gitu ya Jadi ketika Ketika kita Kenapa sih harus memaafkan orang Iya Ini perintah Allah Iya Allah kenapa Jadi Samakanlah ketika Allah Memerintahkan sholat Memerintahkan puasa di bulan Ramadan Itu aja kita gak Berontak Nah kenapa ketika kita diperintahkan memaafkan Kenapa ya Allah Aku yang disakiti Aku yang dihianati Terus aku harus memaafkan dia Hello kan Enak banget Dia harus Aku maafkan gitu Ya emang selama ini kamu ngeluh Ketika Allah merintahkan sholat dua rokaat Di subuh hari Harus bangun dari tidur Kan bisa aja Kenapa sih aku masih ngantuk gitu kan Tapi kan kita Ya oke Aku sholat Nah sama poinnya dengan bab ini gitu Kenapa harus memaafkan orang Kalau mencari alasan yang banyak Susah Cukup Ini perintah Allah Oke Itu sebenarnya mesti sugesti diri sendiri juga kan Kenapa saya maafin orang Ini perintah Allah Dan ingat ya Ketika kamu memaafkan Bukan berarti kau kalah Bukan berarti kau lemah Bukan berarti kau pasrah Tapi memaafkan itu karena Aku ingin dicintai Allah gitu Dan ingat Orang yang kamu maafkan Tidak lantas dia tuh lepas kesalahannya Jadi Bambila nih Punya salah sama saya Saya bilang maaf Yaudah Dimaafin Jangan Bambila merasa Oke selesai keurusan dia Tidak Belum gitu besti Belum begitu Gak gitu ya konsepnya Gak begitu Selama Bambila Belum bertobat kepada Allah Karena kan menyakitin saya itu zolim Catatan di hadapan Allah ada gak? Ada Ada Rasa sakit yang saya rasakan tuh Allah tahu Takut Air mata yang Keluar dari matamu tuh Allah tahu Doa-doa yang kamu rintihkan ke Allah Karena sakit hati kamu tuh Allah tahu Makanya Mbak Mila ketika minta maaf ke saya Saya maafin Tidak selesai dengan saya Sebelum Mbak Mila bertobat ke Allah Dan yang kedua Sebelum Mbak Mila memperbaiki diri dengan saya Hmm Jadi urusannya masih panjang tuh sebenarnya Urusannya masih panjang Jadi Jadi saya maafin Mbak Mila Karena ini perintah Allah Oke udah Saya maafin Mbak Mila udah Nah satu itu Jadi Pahami bahwa memaafkan adalah perintah Allah Walaupun sebenarnya masih ada bagian hati yang berat Jadi Tapi gak apa-apa Maksudnya kita declare aja Oke saya maafin Oke saya maafin Ini karena perintah Allah Nah yang kedua Memaafkan tuh pahalanya besar Maka ingat-ingat Bukankah selama kita beribadah Atau beramal soleh Akan semakin semangat beramal Sama kalau ada pahala besar Iya Betul Misalnya Kita di bulan syawal Ingin menyempurnakan puasa sunnah 6 hari di bulan syawal Karena pahalanya seperti berpuasa selama setahun Kita kejar Nah memaafkan tuh pahalanya gede banget Gede banget Coba di spill A Biar yang masih berat memaafkan ini Ini Lima pahala yang Allah siapkan bagi orang yang pandai memaafkan Satu Orang yang pandai memaafkan itu Digolongkan menjadi orang yang bertakwa Orang yang bertakwa Oh udah pasti Jadi kalau kita ingin disebut sebagai orang yang bertakwa dalam pandangan Allah Maka salah satunya adalah Pandai memaafkan kesalahan orang lain Mbak Mila disebut baik sama tetangga seneng gak? Seneng lah Sekarang disebut baik sama Allah Harusnya sih luar biasa sih Sananya udah melebihi Itu udah Yang pertama Jadi saat kita bisa memaafkan Kata Allah ini orang baik Oh Ini orang baik Itu harus selesai tuh sama dirinya sendiri ya Maksudnya Itu tadi ya betul Yang kedua Orang yang pandai memaafkan itu dicintai Allah Dicintai Allah Saat hati dia disakiti Kemudian lepas kebersandaran sama manusia Yang diharapkan nur cahaya cintanya Allah kan Makanya orang yang pandai memaafkan dan sering disakiti selama di dunia Sebenarnya di hatinya sedang ada cintanya Allah yang dimasukkan ke dalamnya Makanya Jangan kaget Orang soleh itu banyak yang gak suka Orang soleh banyak yang gak suka ya? Orang yang dalam bejalan kebaikan itu harus ada yang bully Ada yang hina, ada yang rendahin Men fitranya yang baik-baik itu harus dihina Jadi anda yang sekarang mungkin merasa Enggak, anda baik Kita sudah menghadirkan kebaikan Nabi Muhammad Yang menghina banyak Ya Allah Kurang mulia apalagi alatnya Tapi Masih loh Kayak gitu ya ujiannya Dan itu, itu, itu Makanya nih Kalau sekarang ada seseorang yang ujiannya berat dalam hidup Minimal kita sedang meningkatkan level orang soleh lah Tapi saat kita bisa melapangkan hati Bukan hina aku Malah minta ya? Malah minta ya jangan Bukan gitu Jadi makin diuji makin diatur Dengan keadaannya Yang ketiga Yang ketiga Orang yang pandai memaafkan itu Diampuni dosanya oleh Allah Apa gak mau nih? Jadi Mbak Mila saat disakiti sama orang Dan Mbak Mila memaafkan orang Maka di saat yang bersamaan Sebenarnya Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita Entah dosa yang mana ya Jadi cara Allah tuh Cara Allah memaafkan gimana Karena Allah mengirimkan orang yang seolah-olah Menyakiti kita Kita maafin Oh ya mungkin ada bab kita yang pernah menyakiti orang lain yang mana Sama Allah dibalas dengan cara kita memaafkan Waduh Masya Allah Yang keempat Orang yang pandai memaafkan itu disiapkan istana di surga Semua luar biasa nih Ada satu istana yang surga itu lebih luas daripada langit dan bumi Bagi siapa itu? Bagi orang yang pandai memaafkan salah satunya Dan yang kelima Orang yang pandai memaafkan ditenangkan hatinya Bambila kalau belum bisa memaafkan pasti hati gelisah terus Makanya lima keistimewaan yang Allah siapkan bagi orang yang pandai memaafkan Satu Orang yang pandai memaafkan disebut orang bertakwa Dua orang yang pandai memaafkan dicintai Allah Tiga orang yang pandai memaafkan itu diampuni dosanya oleh Allah Empat orang yang pandai memaafkan disiapkan istana di surga oleh Allah Yang kelima Orang yang pandai memaafkan ditenangkan hatinya oleh Allah Ini tuh kan lima Ini semua hadiah yang luar biasa sebenarnya Tapi itu tadi ya Mendapatkannya kan memang penuh dengan perjuangan Makanya kan orang yang susah memaafkan itu kan karena dia merasa bahwa Udah mau disakiti ah Udah masih harus maafin Itu kan dia merasa begitu Iya, iya, iya Maka tahapan pertama Ketika engkau dihianati, disakiti, dizolimi Maafkan orang yang menyakitimu Baru masuk di tahapan kedua, tahapan ketiga Maafkan tuh pada hakikatnya gimana? Apa sekedar kita? Saya maafkan kamu, mendeklar Atau gimana ya? Ya menerima Menerima apa yang kau lakukan padaku Aku terima deh Aku menerima apa yang pernah terjadi ini Yang kedua Aku maafkan diriku Karena aku pernah merasa sakit dengan keadaan ini Ya Allah Terima kasih dengan keadaan ini Jadi Jadi Ngerima Dirinya nerima dulu Sampai pada titik nanti Kita mencari alasan untuk maafin orang itu Walaupun nanti ada tahapan-tahapannya Misalnya A, boleh enggak Bisa memaafkan Belum bisa melupakan A, boleh enggak Sudah maafin sih Tapi aku mau jaga jarak aja sama dia Mau komunikasi lagi Nah itu ada tahapan-tahapannya Nah tapi pada tahapan pertama Maafin diri sendiri aja dulu Oke Jadi selesai dulu Kita tuh harus Terima Terima dulu ya Aku disakiti ya Aku sakit ya Allah Aku terima Sampai pada titik bahwa Oke Aku manusia dia juga manusia Gitu Sampai kita bisa mencari alasan untuk bisa Oke aku maafin semua Oke Nah ini dan balik lagi Baca lagi tuh ada lima tadi Lima alasan ya Kenapa kita harus maafkan Jadi diingetin Satu ini perintah Allah Ini perintah Allah Dua dan ingat pahala besar yang kita siapkan Jadi itu supaya melapangkan hati kita ya Nanti kita bahas tadi ya Yang kedua yang ketiga Di segmen berikutnya Kita harus sudah dulu Pembeli saja Jangan kemana-mana Gapai kemuliaan Masih akan kembali Sesaat lagi Terima kasih Saya masih menyaksikan Gapai kemuliaan dalam episode Menelan sakitnya pengkhianatan Jadi kalau misalnya kita sudah Tadi berusaha Selesai dulu sama diri kita Kita kemudian Lanjut ke tahapan berikutnya Dung Kayaknya aku belum bisa deh Untuk ketemu dulu Boleh kan? Boleh Ada yang bilang gini Kita sudah maafin Tapi kita mau jaga jarak aja deh Gak mau komunikasi lagi Terus mau blok semua sosmed dia Mau keluar dari grup Misalnya gitu ya Untuk tidak berinteraksi Lebih banyak lah dengan dia Jawabannya boleh gak sih? Jawabannya boleh Kenapa? Ketika engkau menjaga jarak dengan dia Bukan memutuskan silaturahmi Tapi engkau menjaga hati Agar tidak tersakiti yang kedua kali Udah tahu nih orang ini begini Ya jaga jarak dong Jangan sampai engkau masih luka Engkau menyiapkan hati untuk dilukai lagi Oke Ntar jangan-jangan orangnya malah bilang Katanya mau maafkan Tapi harus jaga jarak Memang tidak semudah itu Hei tidak semudah itu Jadi kadang dia harus pergi dulu Dia harus menepi dulu Dia harus kemudian sedikit untuk Memahami arti dari semua yang terjadi ini Jadi mencari hikmah gitu Kayaknya kenapa ya aku ya Maka dalam hidup itu harus ada jeda sebenarnya Ya kan Dalam membaca Quran ada wakuf berhenti Dalam haji ada wukuf berhenti Iya juga ya Jadi dalam setiap etapa kehidupan kita Kadang harus ada jeda dulu gitu Ya kemarin kita dikasih waktu Sama Allah untuk berhenti kan Dengan covid Untuk memahami Kenapa ya harus seperti ini Dunia mengalami ini gitu Jadi ini kan sebenarnya Biasanya kan orang kalau sudah ada jeda Akan lebih bersemangat Di waktunya akan datang Karena kalau dipaksain Wah dipacu Ya pasti sakit Dan mungkin cara Allah Memberhentikan kita Dengan disakiti sama orang lain Dan jangan juga maksudnya Misalnya ini berantem pasangan gitu Ayah Yaudah aku maafin kamu Nah nanti Seolah-olah Pasangan itu jadi menutup Katanya maafin Tapi gini Tapi gak mau Gak mau ini Makanya butuh waktu Butuh waktu Jadi biarkan aja ya Makanya bedakan antara Yang ada di hati Dengan ada yang di kepala Oke Walaupun ini dua-dua hal Yang sering bersenambungan kan Maka beda Memaafkan dengan melupakan Sering Alman sebutin ini Kalau memaafkan itu Membersihkan hatimu Agar tidak membenci Kepada yang menyakitimu Sedangkan melupakan Membersihkan pikiranmu Agar tidak Mengingat kepada yang menyakitimu Beda Beda ya Memaafkan letaknya di hati Melupakan Melupakannya di pikiran kita Memaafkan itu bisa diusahakan Tapi kalau melupakan itu Kadang butuh waktu Yang sangat panjang Bahkan kecenderungan Semakin kita berusaha melupakan Bukan makin lupa kan Malah makin ingat Terus gimana Ya ganti fokus Contoh begini Mbak Mila disakiti sama orang Yang dipikirin Allahnya Atau orang yang menyakitinya Memang harus kuakui Kadang tuh Waktu kita dihabiskan Untuk memikirkan orang yang menyakiti kita Kita kadang mikir Kok bisa sih Dinyakitin aku Kenapa aku tuh salah apa Aku tuh salah apa Aku jahat ya sama dia Dia tuh padahal aku tuh Berbuat baik banget Jadi ujungnya Tadi kita kayak pamri Kayak Ya Allah Bukan gak aku sudah berbuat banyak Buat dia Bukankah Ya kalaupun disakiti Jangan sama dia dong Ya Allah gitu kan Karena suka ada Kalimat-kalimat itu kan Ya emang paling nyesek Disakiti sama orang Yang tidak pernah kita anggap Akan menyakiti kita Kan gak kebayang Makanya kadang nih Ah lebih baik disakiti Sama yang jauh aja deh Gak kenal juga Gitu kan suka bilang gitu kan Daripada yang dekat Padahal ya dua dojong Gak bagus Gak bagus Ya terus fokusnya apa Ya poinnya adalah Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang kok Tapi tugas kita Jangan nyakitin setiap orang Oke Jangan nyakitin setiap orang ya Tapi kan kadang-kadang tuh Mungkin kita tuh Ngucap ya Aduh Memang ya Biar Biar aja Allah yang bales Aku tuh sakit banget Biar aja Allah yang bales Nah gitu-gitu Itu sebenarnya Kita tuh belum ikhlas Belum rido ya Atau gimana sih Sebenarnya tanpa kita bilang Allah bales gak Iya sih Iya sih Allah pasti kan Allah kan tau ya Setiap catatan Pasti Setiap amal pasti ada catatannya Setiap berbuat baik Pasti ada balasannya Ada pahalanya Jadi tanpa kita bilang Semoga Allah yang membalas Bukankah Allah sebaik-baiknya Maha pembalas Iya Iya betul Iya kan Jadi gak Iya sih Berarti tidak harus Tidak harus menyembuhkan hati Untuk mengotori dengan membalas-balas seperti itu Maka nanti yang kedua memang Setelah maafkan doakan Doakan Nah doakan tuh yang akan keburukan ya Bukan doakan dia Doakan kita Ya Allah Ya Allah Kuatin hati hamba Ya Allah Tegarkan dengan semua yang terjadi ini Ya Allah Jangan bikin hamba rapuh Dengan keadaan ini Ya Allah Kan ada orang Yang ketika ditempa dengan kesulitan Itu malah makin rapuh Makanya doanya kan gini Robbana Afrig alayna Sobron Wathabit Akdamana Wangsurnah Adalah kaumil kafirin Robbana Ya Allah Ya Tuhan kami Afrig alayna Sobron Tanamkan di hati kami Kesabaran Seberat apapun ujian itu Sabar ya Allah Sampai Wathabit Akdamana Kuatkan Tetapkan Kokohkan Langkah kami Agar kami melangkah lagi Maksudnya Move on lagi Ya Allah Karena ada orang yang setelah rapuh Malah terjatuh Sampai Wangsurnah Alayna Kaumil kafirin Ya Allah Tolong kami Agar kami tidak menjadi orang-orang yang kafir Yang lupa dengan engkau Maksudnya gitu Yang pergi dari engkau Kan ada orang yang depresi Yang krustasi Na'udzubillah Bunuh diri Kan lupa sama Allah Ujungnya apa Ya udah Ya Dia tidak mendapatkan kebaikan Maka Jangan hancur lebur Karena manusia Pilih dan pulih Bersama Allah Pilih dan pulih Dan itu yang bisa menguatkan Kita bisa mendapatkan kebaikan Pilih dan pulih Maafkan Doakan Sampai pada akhirnya Nanti ada kalimat Ikhlaskan Ikhlaskan Kalau tidak mendapatkan balasan di dunia Kan Allah juga tahu Ada balasan di akhir Jadi levelnya itu Yang terakhir harus ikhlaskan Mungkin bukan lupakan ya Ikhlaskan Ikhlaskan itu yaudah Yaudah lah Maksudnya Aku kembalikan kepada Allah Kan kadang yang paling sakit Begini Mbak Mila Yang paling sakit ya Bagi sebagian orang Suka begini Bilangnya Dia nyakitin aku Aku udah maafin dia Kok aku lihat Orang yang nyakitin aku Hidupnya baik-baik aja Kok malah dia lebih Aku nih Aku yang Aku tuh menderita gitu Misalnya Dan aku lihat Orang yang nyakitin aku Kok malah semakin baik Hidupnya Jadi kita tuh pengen Balasan dia tuh Langsung disili juga gitu Dan bahkan lebih Lebih apa ya Lebih buruk dari apa yang kita rasakan Gitu kadang-kadang Dan pengennya kita ngeliatnya Langsung di depan mata kita Langsung ujuk-ujuk Padahal kan dunia ini Bukan akhir daripada kehidupan kita Makanya Jangan merasa tenang Dan jangan merasa aman Dengan semua perbuatanmu Yang belum Allah balas di dunia Aduh Itu tadi Boleh jadi Allah akan balas Bukan di dunia Tapi nanti Di akhir Makanya kita berlindung Enggak saja Ya Kita bukan orang suci kok Pasti Ya juga sebagai manusia Lisan pernah nyakitin orang Barangkali Na'uzubillah Ada langkah kita Yang pernah nyinggung orang Makanya kita ya berdoa saja Sama Allah Ya Allah Kalau hamba pernah menyakiti orang Ya maafin Dosa hamba Hamba juga tidak tahu Sisi mana yang Barangkali Hamba pernah menyakiti hati orang Maka pentingnya sedekah Pentingnya infak Pentingnya berbuat baik Kepada orang lain Itu untuk nutupin Barangkali ada keburukan kita Kepada orang lain-lain Orang lain yang lain Ditutupin dengan kebaikan kita Kepada yang lain Masya Allah Aduh soal hati ya Soal maaf-maafkan Disakiti-miakiti itu Memang Luar biasa sih kalau dibahas Relate banget soalnya Next mungkin kita juga harus Bahas lebih detail Bagaimana misalnya kita terlanjur Terlanjur Menyakiti orang lain Nah iya Tapi bagaimana kemudian Kita harus gimana ya Supaya kita juga bisa jadi tenang Dan urusan kita juga selesai Next time kita bahas Insya Allah ya Nah pemirsa tidak terasal Saya sudah Perjumpaan kita Dalam program Gapai Kemuliaan hari ini Semoga kajian hari ini Buat manfaat Kebaikan Dan Allah Azza wa Jalla Semantiasa mudahkan Kita semua untuk menuntut Ilmu agama Amin ya rupiah Amin ya rupiah Terima kasih atas perhatian Anda Saya Wladia Rahman Dan juga Ustadzir Uman Kauzi Ibn Diri Insya Allah jumpa lagi Pada episode yang kedatang Semoga Allahumma Bihantika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih